Ya, hari Sabtu kemarin kita dapat komplain dari salah satu pembeli di salah satu marketplace. Ya, sebenarnya problemnya tidak mahal, sederhana saja, tidak ribet. Tetapi, aku rasa sih sangat layak dibahas ya. Yang kita bahas itu bukan untuk mendiskredit siapapun, tidak untuk menyalahkan siapapun. Dan, tapi agar problemnya itu jelas dan ada solusinya. Nah, problemnya itu seperti begini. Jadi, ini ada satu pembeli komplain ke kita. Dia belanja di salah satu marketplace, terus memakai jasa instan. Jadi, instan berarti diantar oleh kuril yang menggunakan ojek online. Dia bilang, itu dia ditagi uang parkir sama ojek online-nya, kurilnya. Nah, terus masalahnya kan di uang parkir. Memang tidak seberapa, mungkin 2.000 atau 3.000. Uang kecil atau beberapa, tetapi bisa jadi itu merupakan satu uang besar untuk yang lain. Dari pihak pembeli merasa bahwa kalau beli di marketplace itu kan udah include semua. Jadi, jangan sampai ada biaya-biaya yang tersembunyi. Menurut saya itu pandangan yang sangat fair. Apalagi orang asing. Kalau orang asing kan udah beli, loko tiwa dibat, datang-datang ke sini, ada minta 2.000 gitu loh. Nah, sedangkan di pihak ojek online merasa bahwa, wah kalau pengantarannya itu cuma 10.000, uang parkirnya 2.000, saya yang harus tanggung, itu berarti udah 20% dari sesuatu yang harus saya tanggung gitu loh. 20% itu cukup besar. Nah, kalau itu untuk satu kali pengantaran. Kalau puluhan kali pengantaran, itu kali-kali kan udah 20.000, 30.000, atau 40.000. Terus, di bagian tukang parkirnya, ya saya nggak mungkin kasih free. Terus dong, jadi aku dapat uang dari mana? Aku makan dari mana? Ya, tukang parkir juga tidak bisa disalahin gitu loh. Nah, terus ke pihak penjual. Nah, pihak penjual ya ada yang marginnya tinggi, tetapi ada juga yang marginnya tipis gitu loh. Nah, kalau yang marginnya tipis, terus produknya itu memang dijual dengan harga murah. Mungkin sekitar 10.000, ya 2.000 juga udah 20% dari omset dia gitu loh. Nah, sedangkan di perjanjian kan tidak ada disebutkan bahwa penjual menanggung ongkos parkir gitu loh. Nah, jadi problem juga kan? Jadi ini siapa yang salah? Nah, menurut saya sih dari pihak marketplace harus bisa membahas dan berdiskusi tentang soal ini. Nah, jika memang mau dibebankan ke si penjual atau pembeli, itu harus dikasih tahu gitu. Kepembeli bahwa kalau kamu mau order gini, mungkin kamu akan terkena biaya tambahan berupa ongkos parkir atau ongkos yang lain. Nah, untuk seperti ini juga mungkin bisa berikan opsi kepada si ojek online untuk input ongkos parkirnya berapa. Nah, harus disertai bukti lah. Nah, kalau itu memang mau dibebankan ke pihak penjual. Itu juga harus dikasih tahu biar penjual bisa memasukkan biaya itu ke dalam harga produknya. Nah, banyak UMKM yang berjualan di marketplace juga dan jualan mereka memang harganya tidak seberapa gitu loh. Nah, kalau dibebankan, kalau memang itu akan dibebankan ke penjual, ya kasih tahu lah biar mereka juga bisa naikkan harganya. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu ini tidak untuk menjelek-jelekkan siapapun, tidak menyalahkan siapapun, cuman harus ada kejelasan ini biayanya siapa. Oke, itu.